Iman dia tuh mukanya gitu-gitu aja ya, gitu. Tapi kayak gak dewasa-dewasa, pantesan perannya kecil-kecil mulu. Teman-teman aku bilang kalau aku adalah orang yang gak kayak artis. Kan gue penasaran sih, lo kan udah di industri kreatif kan selama-lamanya ya. Menurut lo, industri kreatif di Indonesia tuh sekarang kayak gimana sih kondisinya, ekosistemnya? Tumbuh banget sih sebenarnya. Tumbuh secara bentuk gitu kan, maksudnya ya teman-teman mungkin tau sendiri juga kan. Sekarang platformnya macam-macam banget gitu, di bidang acting aja sekarang bukan cuma film dan sinetron. Ada series, ada OTT platform gitu. Jadi wadahnya sebenarnya banyak gitu, semakin banyak gitu. Terus berkaitan mungkin juga sama yang tadi lo mention, di industri nya pun juga somehow perempuannya juga makin banyak. Seneng deh. Dan bukan cuma di departemen-departemen yang kita pikir kayak ya manajerial dan sebagainya gitu. Tapi justru juga di kayak director of photography sekarang banyak perempuan. Terus dan kesadaran dalam menjaga itunya juga makin gede gitu. Mungkin tadinya cuma, tadinya ada masanya setau gue ya, ada masanya sebenarnya perempuan tuh udah ada di industri ini dari lama tapi masih disenggol-senggol sama yang laki-laki. Terus kayak apalagi kalau yang bekerja di departemen yang didominasi sama laki-laki dan maskulin dalam arti misalnya kayak kamera, lighting. Kan itu alat berat gitu ya. Jadi kalau lo diledek atau lo digodain gak boleh baper. Karena lo ini gitu. Sekarang tuh udah makin banyak kesadaran mungkin juga karena banyak sutradara produser perempuan yang speak up gitu bahwa, ya lo boleh lo pake gaun dan lo bisa nganget lampu gitu. Kayak lo gak harus jadi cewek yang mendem kemarahan lo pada lo gak suka lo digituin. Lo bisa pas speak up, lo bisa girlie tapi lo di departemen yang ini yang didominasi laki-laki. Itu terus apalagi ya makin beragam sih menurut gue secara cerita juga industri-nya mulai ngeproduce banyak macem-macem cerita. Dia dari perempuan, dari mungkin dari cerita-cerita sisi lain yang kita gak pernah bahas gitu. Menurut gue makin berani juga untuk eksplor. Menurut gue, in order for us to stay in this industry, pasti harus, kita harus tetep autentic gitu kan ya. Sama yang kedua, kita tuh harus tau value kita apa. Nah kalau lo, apa sih man yang lo pegang? Apa value mana yang lo pegang dari awal memulai di industri kreatif ini sampai sekarang yang lo masih pegang? Iya gue, gue hanya menjadi gue gitu ya gimana ya. Kayak gue gak, yang kadang-kadang sebenernya menarik gitu. Karena gue ngalamin dari jaman-jamannya social media belum ada, kemudian ada. Terus sebenernya gue termasuk orang yang menurut gue, gue cukup telat untuk aware tentang persona. Dan bagaimana lo represent yourself di social media gitu. Yang sebenernya makin kesini kayaknya, warnanya makin besar gitu. Dan itu kan bukan artinya lo ngebohong ya, depan-depan orang gitu. Tapi maksudnya kan lo justru menonjolkan value yang lo punya gitu. Tadinya gue termasuk orang yang cuek gitu. Dengan social media dan how to represent myself gitu. Maksudnya apa yang membuat lo jadi kayak, pingin berkontribusi gitu di social media lo. Jadi gini, gue termasuk orang yang sebenernya, pada dasarnya gue kan orangnya tuh sebenernya gak terlalu suka nge-share banyak hal di social media. Dan itu kayak emang nature dari dulu aja, misalnya private life apa dan sebagainya. Sangat jarang, kecuali kerjaan, promo-promo film pasti gue post gitu. Sampai di satu titik gue merasa, kayaknya tuh oke gue punya value ini. Kayak misalnya gue punya cerita tentang film dan psikologi. Gue punya cerita tentang konseling pernikahan. Yang sebenernya bagus untuk gue share, tapi gue tuh ragu. Kayak, ini tetep gue gak ya? Kayak apakah gue akan semakin membuka diri nih di hadapan orang gitu. Yang tadinya gue gak suka banget orang tau tentang gue gitu. Tapi ya obrolan sama Nara tuh kayak, pertimbangannya gini aja sih. Lo punya banyak hal yang bisa lo share. Dan beberapa orang akan gak suka anyway. Betul. Gitu. Tapi yang dapet manfaatnya lebih banyak gak daripada yang gak suka gitu. Kalau misalnya emang gak suka, kan ada dua pendapat nih. Ada yang kayak stay rich and stay quiet gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang ini gitu. Kayak kalau lo mau lebih ngasih sumbangsi yang lebih besar. Ya mau gak mau, lo harus menampilkan apa yang lo percaya. Dan lo punya di media gitu. Dengan ya konsekuensnya adalah misalnya akan ada aja orang yang tetep gak suka. Ya pasti. Dan yaudah, tapi kalau orang yang dapet saedahnya lebih banyak. Why not gitu. Jadi lebih, itu sih kayaknya yang lebih aware gitu. Jadi, oh iya ya gitu. Gue yang tadinya mungkin pikiran gue tuh cuma tentang. Ngapain sih nge-share sesuatu yang gue juga gak tau orang lain tuh di luar gimana gitu. Tapi, akhirnya itu terbukti sendiri dengan dialog atau yang muncul di sosial media gue juga gitu. Kayak, oh ternyata orang tuh ini malah jadi ruang diskusi ya gitu. Kayak orang tuh ternyata seneng ngomongin ini, ngomongin buku ini, ngomongin apa yang ada di kepala gue gitu. Tapi, kalau lo merasa gak man kayak, kan kita sebagai, lo sebagai seorang public figure kan pasti punya tanggung jawab lebih ya. Kayak atas lo harus gini, harus itu dan segala macem. Dan tadi kan lo bilang, lo kan mencoba untuk tidak, yaudah pasti ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Tapi kan banyak juga kadang-kadang perkataan orang-orang yang tidak suka itu kan jahat ya. Lo pernah gak sih kena ke mental lo? Atau lo enggak? Emang lo ngefilter aja? Kayaknya, kayaknya gue gak pernah merasa gue sampe down banget kan omongin orang tuh enggak gitu. Tapi menurut gue ini juga bertahap ya prosesnya dan dipengaruhin sama umur juga sih menurut gue. Jadi, mungkin ketika gue kemarin-kemarin, pernah gitu dan menurut gue gak sedikit gitu. Ada yang misalnya di sosial media, ada yang komen, ih pendek gitu misalnya fisik gitu ya. Mungkin gue yang awal 20-an tuh kayak, atau gini ada komentar kayak, Amanda tuh mukanya gitu-gitu aja ya gitu. Tapi kayak gak dewasa-dewasa, pantesan perannya kecil-kecil mulu gitu. Komen-komen kayak gitu tuh, ketika Amanda usia belasan akhir 20-an awal, Amanda yang pada saat itu akan sangat berusaha untuk, Oke, gimana caranya aku terlihat dewasa gitu. Apakah aku harus rebending, aku harus dandan lebih dewasa dan sebagainya gitu. Dan itu sempet ada gitu fasonya gitu yang gue lakukan. Tapi, ya semakin besar, kayaknya gue juga belajar untuk embrace apa yang gue dapatkan dari Tuhan gitu ya. Kayak, oh yaudah gitu, emang muka ini dan tubuh ini adalah kekurangan pada masanya dan kelebihan pada masanya gitu. Jadi kayak, tapi ini juga ditambah karena mungkin gue juga punya support system yang baik sih. Itu penting sih. Jadi, mereka-mereka juga yang sebenarnya membantu mengingatkan ke gue kayak, Ya itu kayak salah satunya ada temen baik gue juga ngomongnya gitu. Kayak gak apa-apa man, maksudnya mungkin lo sekarang merasa di industri atau misalnya kayak di berbagai proyek gitu ya. Muka lo yang mungkin gitu-gitu aja dari dulu adalah hambatan jadi gak bisa macem-macem nih. Misalnya perannya atau rangenya gitu. Tapi banyak orang film juga yang merasa, gak sih gitu, emang itu gitu. Ini adalah kelebihan pada waktunya dan kekurangan pada waktunya aja. Tapi gue setuju banget sih, emang butuh prosesin kayak gitu-gitu. Dan emang umur tuh ternyata emang bisa mendewasakan sih. Dan cari teman yang baik, guys. Iya bener sih, aku setuju sih. Support system tuh penting banget emang. Terus, Manda, berarti kalau udah selesai S2, apa lagi nih? Goalnya apa ke depannya? What's next for you? What's next ya? Gue belum punya gambaran rinci lagi. Tapi yang pasti gue akan pulang lanjut film. Maksudnya gue akan lanjut shooting, terus bentuknya, sebenernya bentuk output hasil gue kuliahnya seperti apa, apakah akan berupa apa, proyek apa sebagainya gue gak tau. Sejujurnya sekarang belum, cuman kayaknya yang bisa gue lakukan sekarang adalah ya itu sih, gue maintain dari platform yang gue punya aja dulu gitu. Dari social media gitu. Sebenernya bahkan gue tuh juga sebenernya kepikiran, apa yang gue pelajarin disanapun juga sebenernya pengen gue share gitu kayak biar orang juga makin paham tentang gimana sih caranya, gimana sih media ini berkomunikasi, menyampaikan sesuatu yang penting ke halayak umum. Kayaknya gitu sih. Ditunggu ya konten-kontennya. Terima kasih ya doang main aku. Manda, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita main game dulu. Oke, oh ada game? Ada, namanya jawab semaunya. Oke. Di yang kasih pertanyaan, kamu jawab dengan cepat. Oke. Oke? Oke. Ready? Ya. Oke, ketika bangun pagi, hal apa yang langsung aku pikirkan? Check and forth. Waktu kecil, hal yang paling memalukan atau unik yang pernah aku alami? Oh, gue tuh dulu pas masih kecil kayaknya karena dulu kan gue kecil tuh agak-agak gemuk gitu ya. Terus gue ingat banget kayak suka dibawa kalau lagi acara keluarga tuh semua anggota keluarga tuh seneng banget melorotin celana gue. Oke. Ya ampun. Jadi, dan pada saat itu gue ingat gue tuh marah sebenernya. Tapi itu umur dapet. Aduh. Masih kecil banget deh. Masih kecil banget deh. Tapi entah kenapa mungkin karena gue ingat gue tuh beneran marah, tapi orang dewasa pada saat itu memperceive-nya lucu. Lucu gitu kan. Gue kayak, gue tuh marah. Iya, pada saat itu mungkin malu kalau sekarang sih lucu-lucu aja. Oke. Orang gak banyak yang tau kalau gue itu orangnya? Orangnya... Sebenernya makin introvert menurut gue. Oh ya? Maksudnya kayak banyak butuh waktu sendiri somehow gitu. Sebenernya ya. Oke. Kayaknya orang taunya gue... Oke. Aku paling bete kalau menghadapi situasi seperti? Perubahan. Apa ya? Ya change sih. Sebenernya aku tuh termasuk orang yang lagi... Agak sulit berarti? Lagi belajar. Lagi belajar yang kemarin pandemi itu, itu lumayan sulit dong buat lo? Oh, lo bingung gitu. Perubahan. Jadi lagi belajar lebih fleksibel sebenernya sekarang. Oke. Teman-teman aku bilang kalau aku adalah orang yang... Gak kayak artis. Cuma. Gak pasti banget sih. Beneran, sampai sekarang tuh masalahnya kayak kalau gue dandan ketemu mereka gitu ya. Maksudnya ini teman-teman geng yang dari sekolah, kuliah, dan sebagainya. Itu beneran kayak... Ih dandan kayak artis sekarang. Gak pasti gitu. Gak pasti. Oke. Aku merasa feel alive pada saat... Bikin konten yang somehow ternyata ngasih banyak insight ke orang-orang. Nasehat terbaik yang pernah orang berikan kepadaku adalah? Gak enakan tuh masalah besar. Oke. Terakhir. Menurut aku kebahagiaan adalah? Kebahagiaan adalah kalau keluarga ku, orang-orang sekitarku bahagia juga. Gak mas. Manda ini pertanyaan terakhir. Oke. Jadi di NSS ini kan obrolannya akan stay forever di Youtube. Jadi lo bisa nonton lagi kapanpun kan ya. Nah, kalau misalkan lo 5 tahun lagi bosen. Berarti lo 5 tahun lagi umur berapa? Manda. Tiga... Tiga-tiga ya. Tiga-tiga. Berarti usia lo di tiga-tiga selagi bosen. So, nonton obrolan kita lagi nih. Di ngobrol soalnya semuanya ini. Oke. Apa yang Manda sekarang ingin sampaikan ke Manda di 5 tahun mendatang yang lagi nonton? Oh, interesting. Biasanya pertanyaannya kebalik ya. Kebalik ya. Wow. Apa ya? Ke 33 ya? Iya. Ya mudah-mudahan lebih di usia tiga-tiga tuh lebih konten sih sebenarnya sama apa yang didapatkan. Dengan berbagai naik-turun problema kehidupan. Terus mudah-mudahan udah ini juga kali ya. Udah cukup firm juga sebenarnya sama apa yang dimau, mau bikin apa. Di usia itu. Sama semoga Manda umur tiga-tiga ya semakin chill sih dan makin sadar kayak. Ya udah jalanin aja dengan your own pace gitu kayak. Ini bukan kompetisi. Jadi, lakukan apa yang menurutmu baik. Amin. Thank you. Thank you so much. Seru banget. Manda, thank you so much. Udah mampir ngobrol suara SMAW-nya. Teman-teman terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa untuk terus nonton ngobrol suara SMAW-nya hanya di Siksu Media. Bye-bye.